Salam sejahtera kita sekalian, shalom, om swasiastu, namo budaya, salam kebajikan. Yang kita hormati bersama, Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, beserta Ibu Iryana Joko Widodo. Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Maruf Amin, beserta Ibu Wuri Maruf Amin. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Bapak Dr. Andes, Haji Muhammad Yusuf Kala. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11, Bapak Profesor Dr. Haji Budiono. Istri Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9, Ibu Soraya Hamzahas. Yang kita banggakan, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ibu Dr. Honoris Kausa, Puan Maharani. Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Bapak Insinyur Haji Aal Lanyala Mahfud Mataliti. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Ibu Dr. Isinyur Isma Yatun. Ketua Makamah Agung, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Sarifuddin SHMH. Ketua Makamah Konstitusi, Bapak Dr. Soehartoyo SHMH. Ketua Komisi Yudisial, Bapak Profesor Amzulian Rifai SHPSD. Para Wakil Ketua Majelis Perusahaan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah yang saya muliakan. Para pimpinan lembaga-lembaga negara, dan yang teristimewa. Presiden terpilih hasil pemilihan umum tahun 2024. Bapak Jenderal TNI Punawirawan Haji Prabowo Subianto. Para Ketua Umum Partai Politik, PLT Ketua Umum Partai Golkar, Dr. Agus Gumiwang Karta Sasmita. Boleh tepuk tangan. Pak Bali ada enggak? Yang saya hormati dan kita banggakan, Ketua Umum Partai Gerindra, Jenderal TNI Punawirawan Haji Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Nasdem, Dr. Honis Kausa, Dr. Anjus Haji Surya Paloh. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Dr. Honis Kausa, Dr. Andes Haji Abdul Muhaymin Iskandar. Ketua Umum Partai Demokrat, Kandidat Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Haji Ahmad Saiku. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Dr. Honis Kausa, Haji Jukifi Hasan, SEMM. PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Haji Muhammad Mardiono. Para anggota MPR, DPR, dan DPD yang kami muliakan, yang mulia para Duta Besar Negara Sahabat, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI dan Kapolri, para Insan Pes, Media Cetak dan Elektronik Dalam dan Luar Negeri, para perwakilan teladan dari seluruh penjuru tanah air, para tamu undangan, serta teristimewa seluruh rakyat Indonesia yang berbahagia dimanapun Anda berada. Sidang Majelis dan Dewan hadirin sekalian yang kami muliakan. Sesuai catatan daftar hadir yang sampaikan Sekretariat Jenderal, sampai saat ini telah hadir 528 anggota dari 711 anggota MPR, DPR, dan DPD. Dengan demikian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66, Ayat 5, Tata Tetip MPR, dan Pasal 281, Ayat 1, Tata Tetip MPR, serta Pasal 256, Ayat 5, Tata Tetip MPR, DPD, sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang tahunan MPR tahun 2024, dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2024, dengan agenda laporan kinerja lembaga-lembaga negara yang akan disampaikan oleh Presiden dan Pidato Kenegaran Presiden dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-79 Keperdekaan Republik Indonesia, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang Majelis dan hadirin sekalian yang kami muliakan. Besok, tanggal 17 Agustus 2024, kita akan merayakan sebuah momentum kesejaran yang maha penting, yaitu ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Sebagai umat beragama, marilah kita song-song dan maknai hari yang sangat penting itu, dengan berdoa dan mengucapkan rasa syukur yang mendalam atas segala rahmat dan karunia yang telah dianugerahkan Tuhan yang maha kuasa kepada bangsa kita. Kita meyakini bahwa kemerdekaan yang kita nikmati, selain dari perjuangan kemerdekaan, adalah atas rahmat Tuhan yang maha esa. Dirgahayu negara tersinta Republik Indonesia. Merdeka! 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 Bunga kenanga kuncup terbuka, burung berkicau di atas batu, sudah 79 tahun Indonesia merdeka. Mari wujudkan Nusantara Baru Indonesia maju. Buah durian dari Medan, makan di bawah pohon beringin di pinggir jalan. Selamat datang para tamu undangan dalam sidang tahunan. Saudara-saudara sidang majelis dan dewan, hari ini sekalian yang kami muliakan. Momentum peringatan ulang tahun kemerdekaan adalah wahana interpeksi dan mawas diri untuk meninjau kembali makna keperdekaan dalam perjalanan kehidupan kebangsaan kita. Apakah dalam usaha menuju cita-cita bangsa itu kita telah bergerak maju, signifikan, atau justru mundur ke belakang? Cita-cita bangsa Indonesia sudah jelas sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yakni, melindungi bangsa dan segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejarahan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Landasan-landasannya pun telah kita tetapkan bersama. Pancasila sebagai landasan ideologis, landasan moralitas, dan landasan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila seperti puisi yang menarik lembut dalam setiap kata dan kalimatnya. Merupakan pernyataan cinta yang tulus dan murni dari para penerit bangsa untuk seluruh rakyat Indonesia. Ia bukan hanya sekedar lima butir prinsip, tetapi merupakan sebuah komitmen yang mendalam, sebuah ikrar suci untuk menjaga dan merawat keberagaman serta persatuan kita. Sebagai landasan hukum dasar, sebagai norma dasar tatuah kehidupan negara dan masyarakat, kita memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebuah dokumen yang bukan hanya menjadi landasan konstitusional bangsa, tetapi juga merupakan wujud nyata dan cita-cita para pendiri bangsa kita. Setiap pasal dan ayat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kita bisa merasakan getaran hati dan jiwa yang mendalam. Setiap kata adalah ungkapan kasih sayang dan dedikasi yang tulus dari para pendiri bangsa untuk merajut harapan bangsa yang lebih baik. Landasan-landasan ini sangat penting bagi setiap bangsa oleh karena landasan-landasan itu merupakan kebulatan pandangan hidup sekaligus cita-cita yang hendak diwujudkan dalam mencapai tujuan bernegara. Sidang Majelis dan Dewan hadirin sekalian yang kami muliakan. Indonesia telah mencanangkan cita-cita besar melompat menjadi negara berpenghasilan tinggi setara dengan negara-negara maju pada tahun 2045. Cita-cita besar tersebut merupakan memerlukan komitmen kita bersama yang sudah dimulai oleh Presiden Joko Widodo dengan menetapkan dua strategi sepulitas menuju Indonesia Emas 2045 yakni melalui hilirisasi industri dan pengembangan sumber daya manusia. Proses pembangunan itu telah menciptakan jembatan yang menghubungkan setiap pulau, desa, dan masyarakat dengan harapan dan kesempatan yang baru. Untuk itu Majelis menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah di bawah kemimpinan Bapak Insinyur Joko Widodo dan Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Maruf Amin yang terus mendorong Indonesia bergerak maju dan membuktikan sebagai negara yang besar. Sejalan dengan visi Trisakti Bung Karno bahwa sebagai bangsa yang besar kita harus mampu berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepadian di dalam kebudayaan. Secara estafet visi tersebut harus tetap diperjuangkan oleh pemerintahan selanjutnya. Kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih Periode 2024-2029 Bapak Jenderal TNI Punawirawan Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka BSC Selain ucapan selamat atas mandat yang diberikan oleh rakyat Indonesia, kami juga mengharapkan kesinambungan pembangunan nasional. Momentum tersebut perlu kita jaga dan pelihara bersama. Tugas ini tentu tidaklah ringan karena tantangan akan terus datang baik dari dalam maupun dari luar. Dari ketanegara ke istana melalui perjuangan yang tiada tara semoga visi-misi Prabowo Gibran terlaksana untuk Indonesia Emas 2045. Pergi ke Solo makan soto Pulangnya ke Senayan Selamat kepada Bapak Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8 Tepuk tangan untuk Pak Prabowo Sidang Majelis dan Dewan hadirin sekalian yang kami muliakan Memasuki usia kemerdekaan Indonesia yang ke-79 Tentunya tantangan ke depan semakin banyak dan perlu kita sikapi bersama Untuk itu keadilan sosial sebagai nilai fundamental Pancasila harus melandasi semua kebijakan dan perilaku sekali lagi perilaku penyelenggara negara baik dalam bidang politik, ekonomi, hukum maupun keamanan dan sosial budaya. Masih banyak pekerjaan rumah kita ke depan pemerataan dan keadilan yang belum sepenuhnya dapat kita rasakan atau dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat dari Sabang hingga Maroke Sayup-sayup masih kita mendengarkan aspirasi rakyat yang menyuarakan kerinduan akan kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan Mereka mendambakan sebuah negara yang tidak hanya berkembang dari segi ekonomi tetapi juga dalam aspek moralitas dan integritas Rakyat kita mengharapkan agar pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang memperhatikan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat termasuk mereka yang berada di garis depan perjuangan, melawan kemiskinan, dan ketidakadilan Rakyat mendambakan sistem hukum dan pemerintahan yang benar-benar adil, inklusif di mana setiap individu, kelompok, dan golongan mendapatkan kesejahteraan hak dan kewajiban tanpa diskriminasi Meningkatnya populasi penduduk dunia khususnya di Indonesia akan membutuhkan daya dukung bahkan pangan yang besar Pada saat bersamaan sektor pertanian sebagai penopang ketahanan pangan justru menghadapi beragam tekanan Mulai dari makin sempitnya lahan pertanian setanasi produksi meningkatnya frekuensi hama dan penyakit tumbuhan makin mahalnya biaya produksi serta ancaman perubahan iklim Untuk menghindari resiko krisis pangan di masa yang akan datang Kita perlu menyiapkan strategi besar untuk menciptakan kedalautan pangan Indonesia Bukan sekedar ketahanan pangan yang acapkali mengandalkan import bahan-bahan pangan dari luar negeri Kemajuan teknologi khususnya teknologi informasi juga diharapkan menjadi solusi bagi berbagai persoalan yang kita hadapi saat ini Digitalisasi layanan dari perdagangan jasa keuangan hingga pemerintahan berkembang semakin cepat dalam satu dekade terakhir Namun digitalisasi yang berkembang pesat juga meninggalkan persoalan lain yakni melebarnya ketimpangan digital terutama di Indonesia bagian timur Ketahanan keamanan cyber di Indonesia juga masih perlu peningkatan Ini terkait juga dengan kasus peretasan data nasional yang mengisalatkan urgensi ketersediaan lembaga pemerintah yang berfokus pada keamanan cyber termasuk peraturan hukumnya Indonesia menurut National Cyber Security Index masih menempati posisi kelima di Asia Tenggara dalam hal keamanan cyber Kita juga telah sama-sama mengetahui dunia telah memasuki era Internet of Military Think atau Internet of Battle Feeding di mana operasi militer semakin dapat dikendalikan dari jarak yang sangat jauh dengan lebih cepat, tepat, dan akurat Untuk itu sudah saatnya Indonesia segera mempersiapkan pembentukan matra keempat tentara nasional Indonesia dengan menghadirkan angkatan cyber kehadiran untuk memperkuat tiga matra yang sudah ada yaitu angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara Ini penting mengingat posisi geopolitik Indonesia masih sangat rawan lantaran berhadapan langsung dengan trisula negara perspakuan Inggris yaitu Malaysia, Singapura, dan Australia yang tergabung dalam Five Power Defense Arrangement bersama Selandia Baru dan Britania Raya dan si lain juga berada dalam arena pertaluan geopolitik Rusia, Tiongkok, dan Amerika Di bidang energi, Indonesia telah berkomitmen secara bertahap menekan emisi gas kaca dengan mengurangi porsi penggunaan energi fosil dan mulai beralih pada energi baru terbarukan Transisi energi ini merupakan pekerjaan besar yang membutuhkan investasi sangat besar dan tidak akan tuntas hanya dalam 3-5 tahun Strategi hilirisasi industri sudah memberikan hasil positif berupa nilai investasi pada industri pengelolaan mineral yang meningkat pesat Nilai eksport nikel juga tumbuh sangat tinggi yang membuat Indonesia menjadi negara penghasil nikel terbesar nomor 1 di dunia Di usia yang 79, Indonesia juga menyambut babak baru dalam membangun ibu kota Nusantara, IKN menjadi simbol harapan dan tekad kita bersama untuk masa depan IKN bukan sekedar sebuah nama atau lokasi di peta Melainkan sebuah halaman kosong dalam buku sejarah kita yang menunggu untuk kita tulis dengan cerita-cerita kebanggaan, keberhasilan, dan cinta yang tidak berkesudahan Kita tidak mewariskan sebuah kota Tetapi kita mewariskan harapan dan cita-cita Kita mewariskan sebuah tempat di mana anak-anak kita tumbuh dengan mimpi-mimpi besar Marilah kita terus melangkah maju dengan penuh keyakinan Menjadikan IKN sebagai pusat kekuatan dan inspirasi Marilah kita jaga dan rawat marisan ini Agar kelak ketika anak cucu kita memandang langit IKN Mereka tidak hanya melihat kota yang megah Tapi juga merasakan denyut jantung bangsa ini Untuk masa depan yang lebih gemilang Berpindah alamat ke hutan belantara Menapak langkah membangun asa IKN jadi ibu kota negara Semangat baru untuk Indonesia Raya Sidang Majelis dan Dewan hadirin sekalian yang kami muliakan Di tengah-tengah kemajuan dan perubahan zaman yang begitu cepat Marilah kita senang berkontemplasi Baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari keseluruhan sebuah bangsa yang besar Marilah kita memulai dengan mengamati Nilai-nilai dasar yang menyatukan kita sebagai bangsa Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Pancasila adalah cermin dari cita-cita luhur bangsa Indonesia Yang menjadi bintang penuntun arah dan perjalanan bangsa Pancasila adalah panduan moral dan etika yang harus kita hayati Dan amalkan dalam kehidupan berbangsa dan benegara Dalam setiap denyut jantung bangsa ini Begitu indahnya bila Pancasila tidak sekedar menjadi dokumen sejarah Tetapi sebagai sebuah jiwa yang wajib kita praktikan dalam kehidupan kemasyarakatan Kebangsaan dan kenegaraan kita Setiap sila adalah cermin dari keindahan dan kemuliaan hati dan perbuatan kita Ketuhanan yang Maha Esa Mengajarkan kita untuk mencintai dan menghormati prinsip ketuhanan Yang bersifat universal dengan mengamalkan keluhuran anjaran agama dan kepercayaan masing-masing Kemanusiaan yang adil dan beradab Menubuhkan rasa cinta kasih kita kepada sesama Rasa empati dan menghargai perbedaan sebagai hiasan yang memperkaya kebersamaan Persatuan Indonesia bagaikan sebuah simponi indah Yang menyatukan melodi-melodi berbeda dari nusantara kita Dalam keberagaman kita menemukan kekuatan dalam persatuan Kita menemukan cinta yang tiada tara Mari kita jaga persatuan ini dengan sepenuh hati Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusuhan perwakilan Mengajarkan kita bahwa setiap kebijakan terdapat kebajikan Mari kita tanamkan dalam hati dan melaksanakan dalam perbuatan Bahwa demokrasi kita adalah demokrasi yang dipimpin oleh rasa dan sikap hikmat dalam kebijaksanaan Agar setiap langkah kebijakan negara kita senantiasa membawa manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia Dan yang berikutnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Adalah peneguhan kepada keadilan dan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia Seperti arus sungai yang membawa kehidupan bagi setiap lembah yang dilaluinya Mari kita pastikan setiap individu, kelompok, dan golongan mendapatkan hak dan kesempatan yang sama Tanpa memandang latar belakang Dengan penuh semangat dan keikhlasan Marilah kita aktualisasikan nilai-nilai Pancasila Dalam setiap tindakan, kata, keputusan, serta kebijakan kita Biarlah Pancasila tetap menjadi cahaya yang membimbing kita dalam gelapnya ketidakpastian Menjadi pelabuhan menenangkan di tengah badai perubahan Dan menjadi lambang cinta yang abadi bagi bangsa kita Ini adalah saat yang tepat untuk mengingatkan diri kita Semua akan tanggung jawab kemanusiaan, kemasyarakatan, dan kebangsaan kita Tidak ada yang lebih penting dari kesadaran bahwa setiap tindakan dan keputusan Memiliki dampak terhadap masa depan bangsa Sekali lagi, memiliki dampak terhadap masa depan bangsa Dengan tekat dan semangat kembali kepada Pancasila sebagai jati diri bangsa Dan itulah, mari kita melangkah kemuka, menyongsa masa depan Dengan penuh harapan dan keyakinan Bahwa kita dapat mewujudkan Indonesia yang lebih adil Makmur dan bersatu serta berkeadilan Saudara-saudara sidang majelis, dewan, hadirin sekalian yang kami muliakan Dalam sejarah perjalanan bangsa MPR telah menjadi pilar utama yang mengarahkan kebijakan negara Dan membuktikan bahwa setiap langkah kebangsaan dalam berbangsa dan bernegara Sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi Konstitusi adalah peta jalan bangsa Sebuah dokumen hidup yang menjadi pegangan dari setiap aspek kehidupan bernegara Tugas utama MPR adalah menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi Tetap relevan dengan dinamika zaman Sebagai rumah kebangsaan, pengamal ideologi Pancasila dan kedalatan rakyat MPR menjadi representasi kebangsaan yang menjalankan mandat konstitusional Guna menjembatani berbagai arus perubahan, pemikiran, aspirasi masyarakat dan daerah Di tengah dinamika zaman, peran MPR menjadi sangat krusial MPR adalah lembaga yang menjaga harmoni Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 MPR adalah forum permusulatan yang menyatukan suara rakyat Dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan bersama Asistensi EPR menjadi ruang aktualisasi sekaligus untuk memastikan aspirasi dan kepentingan rakyat Secara umum terakomodir dalam proses pelaksanaan kebijakan-kebijakan nasional Jalinan konstitusional tersebut memerlukan sebuah haluan negara Untuk memastikan bahwa visi berbangsa dan bernegara tetap terarah dan konsisten Dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Jalinan antara Pancasila yang berisi nilai-nilai falsafah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Yang mengandung hukum dasar tertulis Dan haluan negara adalah jantung dari praktik kehidupan berbangsa dan bernegara kita Haluan negara merupakan guidance principle Untuk menjalankan pembangunan nasional Dan penyelenggaraan pemerintah Indonesia yang berkelanjutan Ide dasar menghadirkan kembali haluan negara merupakan wujud keperluan MPR Dalam rangka mempercepat terwujudnya masyarakat Indonesia Yang sejahtera, adil, makmur pada tahun 2045 Mari kita semua dengan penuh kesadaran dan komitmen Menjaga dan merawat jalinan antara Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Dan haluan negara Marilah kita biarkan cahaya Pancasila merenangi jalan kita Nah, di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Menjadi keseimbangan Dan haluan negara adalah jembatan Menuju masa depan untuk mengenggam erat cita-cita luhur yang telah ditetapkan Dan menjadikannya sebagai api yang terus membakar semangat kita Setiap kebijakan, setiap program yang kita jalankan Adalah cermin dari tekat kita untuk menjaga keutuhan dan kedalatan bangsa Serta mengantarkan rakyat menuju kesejahteraan yang merata Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Kami sampaikan pada forum yang mulia ini Bahwa MPR telah menyusun rancangan pokok-pokok haluan negara tersebut Yang akan disampaikan dalam sidang akhir masa jabatan MPR RI Periode 2019-2024 Untuk menjadi rekomendasi pembahasan dan putusan Bagi MPR Republik Indonesia periode berikutnya Insya Allah dengan adanya pokok-pokok haluan negara Akan menghasilkan penataan dan pengaturan kembali penyelenggaran negara yang harmonis Demokratis dan berkualitas Karena pokok-pokok haluan negara akan menjadi pokok panduan bagi seluruh penyelenggaran negara Dengan haluan negara sebagai kompas kita Indonesia akan terus maju Menggapai bintang-bintang dan menyongsong hari esok Dengan penuh keyakinan dan kebanggaan Saudara-saudara sekalian Bahwa Presiden yang sehormati sidang majelis dan Dewan Hadirin semua yang kami muliakan Sebagai perwujudan dari fungsi-fungsi utama MPR dalam rangka Mengemban representasi rakyat dan bentuk dari penjelmaan seluruh rakyat Indonesia Pimpinan MPR telah melaksanakan silaturami kebangsaan Melakukan dialog konstruktif kebangsaan kepada tokoh-tokoh nasional dan bapak bangsa Guna memperoleh pandangan dan saran serta pertimbangan untuk kemajuan bangsa Indonesia Melalui kunjungan silaturami kebangsaan tersebut Pimpinan MPR telah menerima banyak aspirasi dan masukan Yang sangat beragam dari tokoh-tokoh bangsa Yang terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden terdahulu Ketua MPR RI terdahulu Serta para Ketua Umum Partai Politik Meskipun beragam Namun semuanya mengerucut pada beberapa kesepahaman Yang pertama Bahwa untuk mengwujudkan Indonesia Maju Kita membutuhkan komitmen dan kontribusi kolektif dari segenap elemen bangsa Untuk bahu-membahu bergotong royong bersama-sama membangun bangsa Kemudian yang kedua Bahwa untuk pembangunan nasional membutuhkan petak jalan atau rope-up Dan visi jangka panjang yang tidak dipatasi oleh priorisasi pemerintahan Kemudian yang ketiga Bahwa setelah 26 tahun era reformasi Perlu adanya evaluasi dan perbaikan Dalam implementasi sistem demokrasi dan kehidupan ketatanegaraan kita Seluruh rangkaian wemenang dan tugas yang diimban MPR adalah semata-mata Dalam rangka merajut kembali ke Indonesiaan Indonesia Yang semakin lama semakin pudar Majelis berkeyakinan bahwa seluruh elemen bangsa Baik yang hadir di ruangan ini Maupun yang menyaksikan di tempat lain Memiliki pandangan yang sama Bahwa kita semua bertanggung jawab Untuk kelangsungan Indonesia yang lebih baik Indonesia yang lebih maju Dan Indonesia yang lebih bermatabat Dalam konteks inilah kita patut menyampaikan Apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya Atas kiprah para pemimpin bangsa Dari generasi ke generasi Yang kami rangkum dalam rangkaian pantun Bunga melati mekar berseri Warna putih harum mewangi Penghargaan untuk para pemimpin negeri Merah putih tetap tegak berdiri Soekarno proklamator yang cerdas berani Soeharto pembangunan dimulai Habibi teknologi dibangun tinggi Gusdur pelarisme lestari Megawati konstitusi tegak berdiri SBY demokrasi yang murni Jokowi impasuntur terintegrasi Dan Prabowo legasi kebangsaan terpatri Sidang majelis dan dewan hadirin sekalian Yang kami memuliakan Sebelum kita mendengarkan laporan kerja Lembaga-lembaga negara Yang akan disampaikan oleh Presiden Sekaligus pidato kenegaran Presiden Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Ke 79 Republik Indonesia Perlu kami sampaikan Bahwa sesuai dengan sepakatan Setelah tahun lalu sidang bersama DPR Dan DPD dipimpin oleh Ketua DPD Maka pada sidang bersama DPR dan DPD tahun ini Akan dipimpin oleh Ketua DPR Selanjutnya terakhir Sebagai ungkapan terima kasih dan harapan kami Ijinkan kami menyampaikan beberapa hal Untuk Bapak Jokowi Dan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Dalam rangkaian pantun Dari Solo ke istana negara lewat tol Cipali Jangan lupa membawa serabi Terima kasih untuk Pak Jokowi Langkamu akan dilanjutkan Pak Prabowo dalam membangun negeri Ini untuk Pak Prabowo Terbang tinggi burung merpati Hingga pelama di pohon mahoni Kami titip NKRI Agar rakyat hidup nyaman dalam harmoni Kupu-kupu terbang kumbang Bersama kumbang Hingga pidahan Pohon beringin yang rindang Para calon menteri Tak perlu bimbang Berbaik-baiklah kepresiden sekarang Dan yang akan datang Burung merpati terbang di atas sawah Purnama datang dari negeri sebelah Koalisi calon kepala daerah Masih bisa berubah Kotak kosong Jangan sampai membuat kita terbelah Demikianlah pidato pengantar sidang Tahunan MPR Republik Indonesia Tahun 2024 Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha kuasa Senantiasa menimpakan rahmat Dan hidahnya kepada kita semua Fa'inama al-usri yusro Inama al-usri yusro Sesungguhnya di dalam setiap kesempitan Terdapat kelapangan Dan di dalam setiap persoalan Selalu ada jalan keluar Gauderekum gaudentibus Pleerekum plentibus Bergembiralah bersama rakyat Yang sedang bergembira Menangislah bersama rakyat Yang sedang menangis Pabrik Tawik Wa Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya saya persilakan Terima kasih telah menonton! selamat menikmati